Beberapa sejarawan ateis mengira kalau para sahabat nabi itu bukanlah manusia Kalau bukan manusia terus apa dong? Jadi mereka ini berpikir demikian karena menganggap keistimewaan para sahabat itu sudah di luar nalar Berperang misalnya, sudah jelas nih kalau jumlah tapi kok masih bisa menang? Atau kok bisa ya di satu zaman ada 100 ribu manusia dan semuanya adalah tokoh hebat yang punya keistimewaan berbeda-beda Hmm, itu sih kata ateis, bukan kataku ya Karena aku yakin percaya kalau para sahabat adalah manusia seperti kita Bedanya, mereka adalah generasi terbaik pilihan Allah untuk menemani perjuangan Rasulullah SAW Ini nih fakta menarik Di Madinah, ada satu pemakaman yang dinamakan pemakaman baki Kurang lebih ada 10 ribu sahabat yang dimakamkan di sana Kalau kita merujuk ke pendapat Dr. Mahmud Tohan dalam kitab Mustalahul Hadis Jumlah semua sahabat itu 100 ribu jiwa Jika yang dimakamkan di pemakaman baki berjumlah 10 ribu jiwa, lalu kemana 90 ribunya? Ternyata mereka mengembarah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia Salah satu di antaranya bernama Abu Ayyub Al-Ansyari Awalnya dia hanyalah petani kurma biasa Setelah mengenal Islam, ia menjadi orang hebat Di umurnya yang ke-98 tahun, ia masih ikut berjuang menaklukkan Konstantinopel Lalu syahid sebagai muzahid Zaman sekarang, apa masih ada orang yang mikirin adu pedang di umurnya yang ke-98 tahun? Dan itu baru satu dari sekian contoh banyak keistimewaan sahabat Kamu boleh terkagum-kagum dengan sejarahnya Napoleon Bonaparte Kaisar Perancis yang menguasai seluruh daratan Eropa Atau mungkin jengiskan, general Mongol yang pernah menguasai sebagian besar daratan Asia Percayalah kawan, mereka itu gak sehebat sahabat Rasulullah Karena para sahabat mampu menaklukkan sepertiga dunia dalam satu waktu Dan yang terpenting, mereka melakukannya bersama-sama Buat kalian pecinta Marvel yang mengidolakan Hawke Ternyata Islam punya Hawke versi nyata Namanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqus Selain panahnya yang selalu tepat melesat Doanya juga selalu mustazah Kalian juga nih, cewek-cewek yang mikirnya K-popers paling tampan Sah-sah aja Tapi kalian juga wajib tahu kalau ada sahabat yang ketampanannya itu melebihi idol K-popers kalian Gimana enggak? Malaikat aja niruin wajahnya Gimana tuh good lookingnya? Beliau bernama Sayyidina Dihyah Al-Kalbi Kalau kalian menjadikan Crazy Rich sebagai rule of model Because of money is everything Kenalan dulu sama Abdurrahman bin Auf Dia mau miskin aja Enggak dikasih Allah Tegang semua nih bang nampaknya sahabat Apa enggak ada sahabat yang komedian Yeheh, enggak tahu nu'aiman dia Sangking lucunya sahabat yang satu ini Rasulullah tuh sampai ngakak They are complete Dan kelebihannya masing-masing Profesor Dr. Ragib Az-Jirzani Mengatakan memang benar Beberapa orang memang sampai tak percaya Kalau sahabat ini bukan manusia Padahal aslinya mereka ini sama seperti kita Bedanya mereka berhasil mengalahkan nafsunya Mereka mempersembahkan jiwa dan raganya Untuk berjuang bersama Rasulullah SAW Gimana? Hebatkan pahlawan kita Suka sejarah Islam Follow aku disini Hebatkan pahlawan kita selamat menikmati